Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah Battle Truck Deven Ayo langsung aja ke alurnya Melihat Xio Yan tertekun secina, Pan Feng Xi yang mengira Xio Yan akan mengeluarkan kompas miliknya Namun dia tidak menyangka, justru Xio Yan langsung melangkah ke dalam kompas miliknya Kemudian duduk di dalamnya Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah sosok keluar dari bayangan tubuh Xio Yan Dan sosok ini adalah avatar Suho yang berdiri di belakang Xio Yan Yang membuat ketiga leluhur bintang ungu tercengang saat mereka melihat pemandangan ini Jelas mereka tidak pernah menyangka akan ada sosok lain yang muncul Sial, saya tidak tahu bagaimana sosok lain bisa muncul tiba-tiba di sini tanpa saya bisa merasakan nafasnya Ketika leluhur mendengus dingin karena mereka melihat sosok yang baru saja muncul memiliki tatapan yang sangat dingin di matanya Oleh karena itu, mereka bertiga buru-buru ingin menangkupkan tinju mereka untuk memberi hormat dan menyapanya Namun sebelum mereka sempat mengangkat tangan mereka, sosok itu berubah menjadi pelangi panjang dan langsung terbang keluar dari dalam kompas dengan sangat cepat Pada saat ini, Xio Yan masih duduk dengan tenang dalam kompas Bagaimanapun dari awal sampai akhir, avatar Suho selalu ada di antara sembilan peti mati pakuda kekosongan roh Setelah Xio Yan merebut tubuh Suho di dunianya tesuan Yin Kekuatan avatar Suho selalu ada di keabadian kaisar langkah keempat Sebelumnya Xio Yan memiliki rencana Setelah dia tiba di dunia dewa abadi dan dewa iblis Dia akan membiarkan avatar Suho untuk melakukan perjalanan sendiri Sehingga kekuatan avatar Suho dapat ditingkatkan secepatnya Seperti halnya avatar dewa asli sebelumnya Lagipula, dengan cara ini, Xio Yan akan lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang berguna Sedangkan untuk Xio Yan sendiri, dia tetap akan pergi ke bintang Han Guang Untuk menentukan kebenaran dibalik tatanan kuno makhluk dewa iblis abadi tempat itu Karena jika saya mencari tatanan kuno makhluk dewa iblis abadi Maka saya bisa dengan mudah dapat menyelesaikan tugas dari nomor satu di alam dewa kekacauan Meskipun sebenarnya tugas yang diberikan nomor satu Mungkin bukan tatanan kuno dewa iblis abadi itu sendiri Tetapi sebaliknya Nomor satu menggunakan tugas untuk mendapatkan tatanan dewa iblis abadi Untuk menilai siapa di antara mereka yang benar-benar pergi ke dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno ini Xio Yan berpikir dalam hatinya Namun masalah sebenarnya adalah Setelah bisa mendapatkan tatanan kuno makhluk dewa iblis abadi ini Mereka akan dapat membuat penilaian lebih lanjut dari nomor satu Tepat ketika melihat Xio Yan tidak berbicara Dengan cepat, para leluhur dari tiga keluarga berbeda Langsung bergegas menginjakkan kaki-kaki mereka ke dalam kompas Meskipun sebenarnya mereka sangat tidak ingin mereka pergi bersama Xio Yan Karena dalam sudut pandang mereka perjalanan ini sangat telah berbahaya Karena situasi yang akan mereka hadapi tidak dapat dipraktisi sama sekali Tapi di depan orang ini, bahkan leluhur dari keluarga Jin yang kekuatannya berada di langkah ke-enam Dia tidak berani melakukan kesalahan sama sekali di depannya Jadi secara alami, Wan Toa dan Pan Feng Xiang hanya bisa mengikuti mereka secara diam-diam Mereka hanya bisa masuk ke dalam kompas untuk mengantar Xio Yan ke bintang Han Guang langsung Sebenarnya bintang raksasa yang mengandung cahaya paling kuat itu tidak terlalu jauh dari bintang ungo Namun jika bintang Han Guang dibandingkan dengan bintang ungo Ukurannya mungkin 10 kali lebih besar dari bintang ungo Itu adalah bintang yang terbesar dari banyaknya bintang di alam ini Dan besar sama seperti namanya Setelah terbang dalam beberapa lama, mereka dapat melihat bintang Han Guang ini di kehampaan Mereka terbang menggunakan kompas dari kejauhan dan mulai memasuki bintang raksasa yang bercahaya dengan cepat Namun selama periode ini, jumlah orang kuat yang datang ke bintang raksasa bercahaya ini Telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Sekarang dari arah kehampaan, ada empat sosok yang duduk bersilah di atas kompas Dan satu orang menutup matanya rapat-rapat Namun tiga sosok lainnya tidak berani menutup mata mereka Dan mereka selalu melihat di kehampaan dengan waspada Karena mereka takut akan terjadi kecelakaan dalam perjalanan Lagipula bintang terang ini terlalu besar Sehingga akan terlihat mencolok pada pandangan semua orang Tepat ketika melihat Xiaoyan masih duduk dan menutup matanya dengan tenang di dalam kompas jalan keampaan Pan Feng Xiang tiba-tiba berkata perlahan Senior, kita akan segera tiba di bintang Han Guang Sekarang Pan Feng Xiang terus menyanjung Xiaoyan di sepanjang jalan Karena dia tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya Lagipula setelah melihat leluhur keluarga Jin menunjukkan rasa hormat padanya Itu benar-benar membuat Pan Feng Xiang panik Bahkan sekarang Xiaoyan masih menutup matanya rapat-rapat Dan tidak memberikan tanggapan sampai memasuki bintang Han Guang ini Pada saat ini setelah memasuki bintang Han Guang Banyak mata yang melihat keempat orang yang datang Namun semua orang yang melihat tidak mengenali Xiaoyan sama sekali Sebaliknya mereka mengenali leluhur dari tiga keluarga besar di bintang Ungo Bagaimanapun mereka bertiga orang kuat keabadian Kaisar yang berkuasa di bintang Ungo Jadi secara alami mereka pasti mengenal setiap leluhur dari tiga keluarga besar Oleh karena itu mereka dengan hormat menangkupkan tinju mereka ke depan untuk menyapa ketiga leluhur Hanya saja apa yang tidak mereka pahami adalah Ada sosok yang duduk besila di belakang ketiga leluhur tersebut Seolah orang ketiga leluhur tersebut telah menjadi pelindung hukum dari orang tersebut Yang membuat semua orang yang melihat pemandangan ini pasti sangat penasaran dengan identitas Xiaoyan Ayo pergi ke gua warisan Ibisan Guang secara langsung Xiaoyan berkata perlahan Mendengar itu Pan Feng Xiang menganggukkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan sopan Baik, senior Segera Pan Feng Xiang mengendalikan kompas dan terbang di antara bintang-bintang terang dengan kecepatan sangat cepat Bahkan meskipun ada badai dan awan yang menutupi langit Namun di bawah pertahanan kompas yang cukup kuat Mereka seolah-olah telah terbelah Saat mereka melaju dengan sangat cepat Tiba-tiba sebuah serangan dasyat langsung menyapu ke arah kompas Terbang secara langsung Melihat pemandangan itu Pan Feng Xiang menurutkan kening Dengan cepat dia segera melambekan cuba lengan bajunya untuk segera mengambil tindakan Kemudian tiba-tiba sebuah gelombang energi yang sangat kuat Menyapu dengan liar untuk memblokir serangan yang datang Tewar Pada saat kedua kekuatan yang menakutkan bertabrakan Energi yang sangat kuat meledak dengan keras Yang membuat dampak energi ledakan tersebut mengakibatkan kompas terbang bergetar Setelah serangan itu diblokir Pan Feng Xiang Tiba-tiba sebuah suara terdengar Pan Feng Xiang, Wan Tua Bukannya saya sudah mengatakan kepada kalian sebelumnya Kalian berdua tidak diperbolehkan memasuki bintang Han Guang lagi selama seratus tahun Jika kamu berani datang kesini lagi Maka kalian hanya mencari kematian Sebuah sosok berteriak dengan dingin dari ujung yang jauh Sialan Yang menyerang kita sepertinya keluarga Ni Sun Pan Feng Xiang menyebut sebuah nama sosok yang berteriak Jelas dia juga mengenali sumber suara itu Bahkan Wan Tua juga mendengus dingin saat dia mendengarnya Hanya saja Jin Dong Ming yang masih terlihat tenang tanpa rasa takut sedikitpun Jin Dong Ming, kita teman lama Bukankah Anda tahu bahwa kedua orang ini telah melanggar hukum di bintang Han Guang Jadi seharusnya Anda tidak bisa membantu mereka Pada saat ini di antara kumpulan awan beberapa sosok pelahan keluar dari sana Dan beberapa sosok ini dipimpin oleh seorang pria yang mengenakan jubah ungo Dia berdiri di udara dengan tenang Namun matanya tertuju pada empat orang di atas kompas Yang pertama dia menatap pada tiga leluhur bintang ungo Hingga akhirnya dia menatap Xiaoyan yang masih duduk bersila dengan mata yang tertutup Yang membuat pria itu menyibitkan alisnya sedikit Saat dia melihat wajah sosok yang tidak dia kenal Yang membuat sosok pria ini menjadi tidak senang Ada apa? Mengapa kita berhenti? Xiaoyan berkata dengan dingin Senior, sebenarnya kami berdua memiliki beberapa keluhan Dengan keluargani dari bintang hangguang Sekarang dia ingin menghentikan kami untuk memasuki bintang hangguan Pan Feng Xi yang berkata perlahan Kemudian menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan Tepat Nishun melihat pemandangan ini Matanya juga sedikit membeku Saya ingin pergi ke gua warisan iblis hangguang Saya tidak akan peduli tentang keluhan Anda dengan mereka Tapi jika mereka tidak mengizinkan saya pergi Maka saya... Xiaoyan berkata dengan dingin Namun suaranya seperti guntur yang menggelegar Yang membuat Nishun juga sangat tercengang Anda harus tahu bahwa gua warisan iblis hangguang adalah milik keluargani saya Dan mereka berdua tidak bisa masukinya Nishun berkata dengan tegas Seolah-olah dia tidak takut dengan Xiaoyan sama sekali Karena dia berpikir dia pasti akan mendapatkan dukungan dari keluargani di belakangnya di bintang hangguang Oleh karena itu dia tidak perlu takut sangat abd ini Tepat ketika Nishun selesai berbicara Tiba-tiba sebuah sosok muncul dari bayangan tubuh Xiaoyan lagi Sehingga mengejutkan tiga leluhur bintang ungu Karena kemunculannya yang tiba-tiba Kali ini sosok yang dipanggil Xiaoyan adalah Jibajimi Masalah di sini saya serahkan kepada Anda Jika Anda ingin membunuh mereka Jangan lupakan seluruh keluargani Xiaoyan berkata pelahan Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar Ekspresi Pan Feng Xiang dan Bantua Bahkan Jin Dong Ming langsung berubah Namun Jiwajimi sangat marah saat mendengarnya Tetapi dia tidak berani membantah Xiaoyan Jelas dia juga tidak ingin dikurung dalam ruangan kecil dan gelap oleh Xiaoyan lagi Karena dalam situasi seperti itu Jiwajimi merasa dia tidak merasakan kehidupan Maupun kematian Jadi setelah mendengarkan perintah Xiaoyan Jiwajimi segera bergerak dan mengunci semua orang di dunia Bahkan tanpa mengucapkan apapun Tubuhnya melesat seperti bola meriam Menyapu dengan cepat ke arah Nesun Melihat pemadaan itu Nesun mendengus dingin Bah Jingen Tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal Anda berani melawan keluargani di pintangan kuang Anda benar-benar mencari kematian Setelah Nesun selesai berbicara dengan cepat Dia menghancurkan token giyuk di tangannya Mendengar itu Jiwajimi menyipitkan alisnya sedikit Karena saat Jiwajimi bergegas ke arah Nesun Dia dapat merasakan banyak gelombang kekuatan abadi yang sedang mendekat Namun tanpa rasa takut dia terus menyapu ke arah Nesun Kemudian mengayunkan tinjunya ke arah Nesun dengan keras Di bawah tekanan yang sangat kuat dari tinjun jiwajimi Nesun merasa sedikit menyesal Karena dia dapat merasakan ancaman kematian yang belum pernah dialami sebelumnya Oleh karena itu dengan cepat tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang Dan bergegas mundur ke belakang dengan ngeri Tunggu Senior saya mengaku salah Jadi tolong jangan bunuh Tepat sebelum Nesun bisa menyelesaikan kata-katanya Jiwajimi terus mengejarnya Seolah-olah dia telah menutup telinganya Lagi pula perintah yang diberikan Shuyen padanya Adalah memusnahkan seluruh keluargani Tanpa belas kasihan apapun Adapun sosok Nesun yang melarikan diri Jiwajimi lebih cepat dengan darinya Anda seharusnya bisa lebih cepat membersihkan mereka Shuyen berkata dengan dingin Mendengar itu ketiga leluhur langsung tercengang di tempatnya Karena pada saat yang sama Mereka melihat dengan jelas Sosok yang baru muncul mengayunkan tinjunya Dan langsung menghantan tubuh Nesun dengan keras Tuar Segera sebuah ledakan tumpul terdengar di udara Kemudian sosok Nesun jatuh langsung ke tanah Di bawah tinju yang mengerikan seperti itu Ketiga leluhur tidak tahu Apakah Nesun hidup atau mati Sekarang apakah masih ada yang ingin kalian lakukan? Shuyen berkata pelan Namun di bawah keterkecutan mereka Meskipun kata-kata Shuyen tidak keras Ketiga leluhur itu mendengarnya Oleh karena itu Pan Feng Xiang tidak berani mengapekannya Dan buru-buru mengendalikan kompas terbang Menuju ke gua warisan ipis Han Guang Melihat pemandangan itu Akhirnya mereka mempercayai Shuyen sekarang Bahwa Shuyen adalah musuh dari tiga keluarga besar Yang terkuat di dunia dewa abadi dan dewa iblis Namun kecuali tiga keluarga besar yang terkuat Siapa lagi yang berani bertindak begitu mendominasi Meski begitu Mereka juga benar-benar tidak dapat memikirkannya sama sekali Oke deh kakak Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye